Halo, para pecinta Battle True Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih buat para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Wih lah, gak usah pakai ditundak-tundak lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menelan secara langsung api iblis. Tindakan Xiaoyan ini benar-benar membuat ketiga sosok yang baru saja muncul pada saat ini tercengang. Xiaoyan pada saat ini harus berhadapan dengan tiga orang dogat. Selain itu, sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa memurnikan api ini secara langsung. Bahkan Ji Yi juga merasa gugup menetap ke arah Xiaoyan yang baru saja menelan api iblis. Tanpa sadar, Ji Yi pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan keselamatan dari Xiaoyan. Jika Xiaoyan benar-benar berakhir dengan serangan balik dari api iblis, maka darah esensi jiwa dari Ji Yi juga akan terancam. Sementara itu pada saat ini ketiga sosok yang baru saja muncul tidak banyak berbicara dan hanya bisa terdiam. Mereka tampak sedang menunggu Xiaoyan dan berharap Xiaoyan akan menerima serangan dari api iblis. Namun apa yang mereka harapkan ini benar-benar tidak muncul karena Xiaoyan tampak normal. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum ketika mulai berbicara kepada semua orang. Xiaoyan berkata bahwa situasinya pada saat ini sudah berbeda. Dalam hal ini jika mereka menginginkan api ini maka mereka harus menghabisi Xiaoyan. Namun tentu saja itu semua masih tergantung pada apakah mereka berani atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini ekspresi dari ketiga sosok itu pun seketika berubah menjadi suram. Pemimpin mereka pada akhirnya berteriak dengan dingin apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin memprovokasi istana iblis leluhur? Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit meledek. Xiaoyan berkata apakah mereka pada saat ini hanya ingin memamerkan kekuatan di belakang mereka. Xiaoyan juga pada saat ini ingin tahu apakah mereka ingin menantang Xiaoyan untuk bertempur atau tidak. Menanggapi hal tersebut pemimpin mereka pada saat ini kembali berbicara bahwa bukanlah tindakan yang bijaksana karena menyinggung istana iblis leluhur. Jika tebakannya benar Xiaoyan juga seharusnya akan ikut berpartisi sapi dalam nelang 10.000 iblis. Jika saudara bersedia menyerahkan api iblis tersebut maka ia akan memberikan Xiaoyan kartu PIV. Dengan begitu maka Xiaoyan akan memiliki cukup hak istimewa di dalam pelelangan. Akan dapat dengan mudah untuk mendapatkan sesuatu yang Xiaoyan sukai di dalam pelelangan. Mendengar hal tersebut pada saat ini sebuah token hitam segera muncul di lengan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya apakah kartu PIV itu adalah yang seperti ini. Mata ketiga sosok itu pun seketika menyipit melihat kartu PIV yang berada di tangan Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan sudah memiliki kartu PIV tersebut. Pemimpin mereka pada akhirnya bertanya bahwa ia ingin tahu dari manakah dunia saudara berasal. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar malas menghadapi mereka. Xiaoyan pada akhirnya berkata mengapa mereka harus mengucapkan latar belakang mereka di dalam pertempuran. Jika mereka memang ingin bertarung maka Xiaoyan akan melayani mereka. Tetapi jika mereka tidak ingin bertarung maka Xiaoyan pada saat ini akan pergi. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini sedikit bergerak maju. Melihat pergerakan Xiaoyan ini dua sosok yang berada di samping pemimpin pada saat ini mengarahkan pandangan mereka ke arah sang pemimpin. Tentu saja pada saat ini pemimpinlah yang memiliki keputusan terakhir apakah mereka akan bertempur atau tidak. Setelah beberapa saat terdiam pada akhirnya pemimpin itu pun memancarkan sedikit senyuman. Tentu saja mereka tidak mungkin tidak tertarik terhadap api iblis yang pada saat ini didapatkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya pemimpin dari kelompok ini pun segera membuat keputusan. Namun meskipun begitu sosoknya menyadari bahwa karakter Xiaoyan ini tidaklah biasa. Oleh karena itu ia harus berhati-hati dan pada saat ini sosoknya mulai berbicara dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya izinkan ia pada saat ini mengutarakan yang sebenarnya. Sesungguhnya tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa membawa pergi api iblis ini dari hadapan mereka. Mereka tidak takut kepada Xiaoyan oleh karena itu mereka akan bertempur. Setelah mengucapkan hal tersebut aura dari pemimpin ini pun seketika terpancar. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa kekuatan dari si pria berada di puncak dogat bintang dua. Lautan bintang yang terpancar juga kurang dari 30 ribu bintang dan seharusnya itu adalah lautan bintang tingkat suan. Xiaoyan pun tersenyum meledek ketika memandang ke arah ketiga sosok yang pada saat ini bersiap. Sementara itu Ji Yi pada saat ini melangkah mundur menyadari pertempuran di antara kedua belah pihak akan segera pecah. Ji Yi pada saat ini teringat metode Xiaoyan sebelumnya ketika menangani para monster. Hati Ji Yi bergidik ketika melihat serangan yang bahkan Xiaoyan sendiri tidak bergerak. Tanpa Xiaoyan bergerak saja sosok-sosok sebelumnya benar-benar telah menjadi dua dan pemandangan itu benar-benar mengerikan. Ji Yi pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih belum mengambil inisiatif untuk bertindak. Sementara itu sang pemimpin pada saat ini berteriak tajam dan memimpin bergerak ke arah Xiaoyan untuk menyerang. Kekuatan dari puncak dogat bintang dua dengan semua lautan bintangnya pada saat ini seketika diledakan. Tiga puluh ribu bintang pada saat ini benar-benar membuat wajah si pria penuh percaya diri. Tombak hitam bersisik juga pada saat ini segera muncul di tangannya dan sosoknya segera melesatkan tombak tersebut ke arah Xiaoyan. Ujung tombak yang tajam merobek udara dan menusuk dengan geras-geras Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri diam dan Xiaoyan hanya mengelurkan telapak tangannya. Xiaoyan pun segera meraih ujung tombak pria tersebut dan pada saat ini benturan terjadi. Adegan yang mencengangkan pada saat ini segera terjadi membuat mata si pria seketika melotot. Xiaoyan pada saat ini benar-benar mencubit ujung tombak si pria dengan kedua jarinya. Tidak ada darah yang pada saat ini berterbangan kemana-mana seperti apa yang diharapan oleh si pria. Telapak tangan Xiaoyan ini tampak seperti tang besi dan tidak bergerak sama sekali ketika menggenggam ujung tombak. Sesaat setelah itu pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan ujung tombak yang seketika dihancurkan. Suara tajam ini seketika menyebar mengakibatkan si pria terlempar mundur. Si pria pun melotot dan pada saat ini tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jiyi yang berada jauh di belakang juga pada saat ini benar-benar terjekut. Jiyi tanpa sadar bergumam bahwa tombak milik congcang ini dibuat oleh seorang ahli terkenal. Dikatakan bahwa tombak bersisik ini mengandung vibranium. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa tombak ini akan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan fisik belaka. Jika begitu permasalahannya maka seberapa kuatkah kekuatan fisik yang diperlukan untuk melakukan hal ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat ke lapaknya menatap ke arah pria yang terlempar mundur. Xiaoyan pun segera melesat perubah menjadi bayangan. Sementara itu dua sosok di samping sosok yang bernama congcang pada saat ini dengan cepat melangkah maju. Sosoknya berniat untuk membantu congcang tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Mereka melihat kilatan cahaya petir dan benturan pada saat ini segera terjadi. Tiga suara teredam pada saat ini terdengar dengan bayangan yang pada saat ini seketika berhenti. Sosok Xiaoyan pada saat ini muncul sementara ketiganya pada saat ini terlempar mundur. Mereka semua menyemburkan seteguk besar darah dan jatuh dengan keras ke tanah dan wajah mereka berubah menjadi pucat. Namun meskipun begitu ketiganya adalah dogat dan mereka memiliki kecepatan pemulihan yang cukup cepat. Ketiga sosok ini seketika kembali berdiri dan mata mereka pada saat ini memancarkan ketakutan. Namun secara alami mereka pada saat ini tidak mungkin menyerah. Pria yang bernama congcang juga pada saat ini segera membuang tombaknya yang hancur dan segera mengeluarkan armor besi di tubuhnya. Ketiganya pada akhirnya segera kembali melesat ke arah Xiaoyan dengan serangan masing-masing. Ketiganya secara serempak berteriak ketika menggunakan metode terkuat dari masing-masing. Masing-masing mengeluarkan teknik tinju suci sepuluh arah tebasan naga Senluo dan tinju hantu gagak api. Ketiga serangan sengit ini benar-benar seketika dilesatkan ke arah Xiaoyan yang masih berdiri tegak. Mata kiri Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik yaobeng. Bersamaan dengan hal tersebut seluruh dunia di mata ketiga sosok tersebut termasuk dengan jijik benar-benar dipenuhi dengan cahaya yang menerangkan. Namun sesaat kemudian mereka semua dengan cepat ditelan oleh kegelapan hingga jiwa dan raga mereka terpisah. Keempatnya pada saat ini tidak mengetahui apa yang terjadi dan setelah beberapa saat mereka semua pada saat ini tergeletak di tanah dengan cincin di jari mereka yang menghilang. Mereka pada akhirnya segera mengembalikan kesadaran mereka dan menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang berdiri. Xiaoyan pada saat ini memegang beberapa cincin penyimpanan dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Xiaoyan pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa orang-orang dari istana iblis leluhur ini benar-benar sangat kaya. Setelah dijumlahkan total pil orijin ki yang mereka miliki memiliki total sekitar 1 juta. Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil orijin ki ini sebelum akhirnya segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Setelah selesai Xiaoyan pun segera terbang keluar dari gua. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara perkelahian di luar gua. Pada saat ini pertempuran besar terjadi dengan sesosok yang mengobrak-abrik kediaman dari klan burung elang. Gujiu yang pada saat sebelumnya telah terluka parah pada saat ini benar-benar terlihat kewalahan dan setengah berlutut di tanah. Ada noda darah di wajahnya dan sepertinya luka yang ia alami pada saat ini menjadi semakin parah. Semua anggota dari klan burung elang di belakangnya juga pada saat ini benar-benar terlihat kewalahan. Gujiu pada akhirnya terbatuk dua kali dan pada saat ini berteriak dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata agar orang dari dunia luar jangan berpuas diri. Jika ia menjadi liar di tempat ini maka cepat atau lambat seseorang akan mengadilinya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sesosok pria terlihat melayang di udara. Sosoknya mengangkat tangannya dan cahaya dingin menyala di tangannya. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh pria ini benar-benar sangat ngomong kosong. Alam sepuluh ribu iblis ini hanyalah alam tingkat menengah. Ia benar-benar ingin melihat siapakah sosok yang dapat memuaskannya di alam seperti ini. Setelah selesai berbicara si pria pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat pada saat ini segera melesat ke arah kelompok Gujiu. Gujiu pun dengan paksa memblokir kekuatan tersebut bersamaan dengan para prajurit di belakangnya. Namun tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba pada akhirnya mereka semua benar-benar dihancurkan. Pohon besar yang menjadi rumah mereka yang dititipkan oleh leluhur juga pada saat ini benar-benar dihancurkan. Gujiu pada akhirnya hanya bisa meraung marah dan hanya bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Niat bertarung yang luar binasa pada saat ini segera melonjak meskipun tubuh Gujiu benar-benar telah terluka parah. Gujiu pun segera melesat ke arah si pria dengan segenap kekuatan yang tersisa. Sementara itu si pria pada saat ini tersenyum dan meledek ke arah Gujiu. Si pria berkata pantas saja mereka tidak bisa melangkah menuju ke alam yang lebih tinggi. Mereka benar-benar dipenuhi dengan kebodohan dan si pria akan mengakhiri penderitaan mereka. Setelah selesai perbicara pada akhirnya si pria pun segera mengeluarkan pedang panjang miliknya dan segera dilesatkan ke arah Gujiu. Pedang panjang ini dilesatkan ke arah kelapa Gujiu. Namun begitu serangan tersebut berjarak beberapa meter dari kelapa Gujiu, sinar api pada saat ini meraung ke arah serangan dan serangan tersebut berhasil diblokir. Pria yang baru saja melesatkan pedang juga benar-benar terkejut dan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah mundur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok juga seketika muncul di hadapan Gujiu. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan suara perlahan ke arah Gujiu. Xiaoyan bertanya kepada Gujiu mengapa Gujiu tidak menghancurkan selip batu giyoknya. Gujiu pun menghela nafas dan pada saat ini segera berkata bahwa Tuhan telah membantu mereka sekali. Selain itu ini adalah bencana dari klan mereka dan mereka tidak dapat menghindarinya. Setelah selesai berbicara Gujiu pun melihat sekeliling dan pada saat ini sejumlah besar anggota klannya benar-benar telah terluka parah. Sementara itu sosok pria berpedang di kejauhan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang baru saja muncul. Matanya pada saat ini sedikit fokus dan ia bisa merasakan tekanan yang pada saat ini berasal dari Xiaoyan. Setelah itu sudut mulutnya terangkat dan berubah menjadi senyuman ketika ia mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Sebenarnya sosok yang baru saja muncul ini adalah seorang dogat bintang empat. Selain itu sepertinya tujuan dari dogat bintang empat ini datang ke sini bukanlah pohon ini. Ia juga sepertinya telah mendapatkan harta lainnya dan ia sangat tertarik dengan harta yang didapatkan oleh Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini sedikit menoleh dan menatap ke arah pria dengan tatapan dingin. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa si pria benar-benar melakukan tindakan yang sangat memalukan. Ia bahkan menghabisi mereka semua hanya untuk mendapatkan harta karun yang mungkin tidak berguna bagi si pria. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si pria pun segera berkata bahwa ia akan membunuh kapanpun ia mau. Pembunuh mereka semua adalah keinginannya dan jangan berpikir hanya karena ia dogat bintang empat. Ia pada saat ini bisa melarangnya apalagi membentaknya. Selain itu bukanlah hak dari Xiaoyan untuk menilai apa yang bisa ia lakukan atau tidak di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, mata Xiaoyan pun pada saat ini berangsur-angsur berubah menjadi suram. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini sedikit bergumam dan bersamaan dengan hal tersebut, pria yang memegang pedang tiba-tiba mendesis kesakitan di punggung tangan sebelah kirinya. Rasa perih melanda punggung tangan sebelah kirinya dan ia segera melihat seekor lebah beracun tergeletak di atasnya. Sesaat kemudian lebah itu pun melesat dan berhenti sebelum akhirnya menghilang di belakang punggung Xiaoyan. Si pria pun seketika mengerutkan kening dan bersamaan dengan hal tersebut, punggung tangan si pria pada saat ini segera berubah menjadi berwarna keunguan. Racun yang kuat pada saat ini membuat si pria merasa takut dan si pria tanpa ragu langsung mengangkat tangannya dan memotong tangan kirinya dengan pedang. Ia segera mengeluarkan orijin abadi untuk segera menekan racun yang masih terus menjalar di lengannya. Setelah beberapa saat pada akhirnya lengan dari si pria kembali terbentuk dan si pria menghala nafas lega. Meskipun kerusakan ini tidak besar, tetapi si pria pada saat ini merasakan penghinaan yang kuat dari Xiaoyan. Pria yang memegang pedang itu pun segera berteriak dengan marah ke arah Xiaoyan ketika berkata bahwa ia benar-benar mencari kematian. Setelah selesai berbicara, jari kakinya pada saat ini segera menyentuh udara dan sosoknya melesat ke arah Xiaoyan. Pedang panjang di tangannya pada saat ini segera dilesatkan dan pada saat yang bersamaan, Xiaoyan juga segera melesat membuat gerakan memotong di udara. Ledakan sonic pada saat ini segera terjadi begitu pedang berat misterius Xiaoyan dilesatkan. Dalam sekejap mata pada saat ini, lautan guntur seluas 2000 meter persegi juga dituangkan ke dalam lengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memanfaatkan lengan penghancur dewa di dalam serangannya untuk berhadapan dengan si pria. Xiaoyan pada saat ini tidak lagi merasakan beban berat dari pedang berat misterius. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan dan lengan penghancur dewa, warisan dari yang mulia pedang berat ini benar-benar cocok dengan Xiaoyan. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling terjalin. Dampak energi yang kuat menyebar seketika dan bersamaan dengan hal tersebut. Lautan bintang yang kuat segera muncul di belakang pria berpedang. Sosoknya pada saat ini mengerahkan kemampuan ya, sementara Xiaoyan pada saat ini masih belum menggunakan orijin ki sama sekali. Namun di tengah-tengah benturan ini, pada akhirnya sosok pria tersebut pun bergetar. Kulit pria itu pun menjadi pucat ketika sosoknya pada saat ini terguncang mundur. Si pria pun melotot dengan mata yang hampir keluar ketika bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang kuat. Setelah satu kali benturan ini, arogansi di wajah si pria pada akhirnya seketika menghilang. Secara alami, ia bisa mendeteksi bahwa Xiaoyan pada saat sebelumnya masih belum menggunakan orijin ki. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini seketika membuat pria itu pun sedikit ragu. Namun pada saat ini tidak ada jalan untuk mundur baginya dan ia benar-benar harus bertempur. Si pria pada akhirnya sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Jiang Taiyi berdasal dari Istana Bintang. Apa yang diucapkan oleh si pria merupakan tanda hormat sebelum mereka memulai sebuah pertempuran. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini menghargai si pria dan Xiaoyan segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengungkapkan dari manakah kekuatan Xiaoyan berasal. Xiaoyan bisa saja mengatakan bahwa Xiaoyan berasal dari kuil kuno tetapi Xiaoyan sungguh sangat malas. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak suka bahwa kekuatan yang berada di belakangnya benar-benar menjadi pendukung sebuah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Jiang Taiyi pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bagaimana mungkin seorang kultifator sekuat ini merupakan kultifator biasa. Sosoknya menyadari bahwa orang sekuat Xiaoyan tidak mungkin merupakan kultifator biasa tanpa ada pendukung di baliknya. Ia segera menyadari mungkin Xiaoyan ini hanya tidak ingin mengungkapkan identitasnya di hadapan seseorang. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlalu malas berbicara umum kosong. Xiaoyan segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera bertempur. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Xiaoyan seketika melesat menuju ke arah pria yang bernama Jiang Taiyi. Xiaoyan menyadari bahwa pria yang bernama Jiang Taiyi ini tidaklah lemah sama sekali. Xiaoyan juga mengingat bahwa Istana Bintang merupakan alam kelas atas. Xiaoyan juga pada saat ini tidak meremehkan keberadaan dari Jiang Taiyi dan Xiaoyan benar-benar harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan Xiaoyan segera mengeluarkan tombak guntur. Petir yang manderuk pada saat ini segera diarahkan ke arah Jiang Taiyi dengan keras. Sementara itu wajah Jiang Taiyi juga pada saat ini berubah menjadi gelap. Sosoknya berteriak perlahan ketika mengeluarkan teknik perisai tubuh Dewa Bintang. Lapisan cahaya seketika muncul di sekujur tubuhnya. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tombak guntur Xiaoyan yang menghantam perisai Jiang Taiyi. Percikan api seketika berterbangan kesegera arah dan kedua sosok pada saat ini sama-sama belum bergerak. Jiang Taiyi juga pada saat ini menggertakkan giginya dan membiarkan guntur yang dibawa oleh tombak guntur meraung di tubuhnya. Matanya tampak berubah menjadi galak ketika ia menetap ke arah Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa serangan ini masih merupakan serangan umum. Bagaimana jika mereka pada saat ini segera melakukan sesuatu yang eksplosif? Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini sedikit mundur dan lautan bintang segera muncul di belakangnya. Jumlah bintang di lautan bintangnya sekitaran 400 ribu. Melihat hal ini Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening karena jumlah lautan bintang Xiaoyan hanya sekitar 350 ribu. Tetapi meskipun begitu, lautan bintang Xiaoyan ini bukanlah lautan bintang binasa. Dengan total 350 ribu, maka ledakan sumber orijin ki Xiaoyan yang sebenarnya sebanding dengan total 700 ribu. Pada akhirnya orijin ki dari Jiang Taiyi yang kuat pada saat ini terus menerus meletus. Sosoknya seketika berteriak ketika mengeluarkan tinju iblis kesedihan surgawi. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak dari tinju yang dilesatkan oleh Jiang Taiyi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah serangan Jiang Taiyi dengan mata yang masih tetap tenang. Xiaoyan pun sedikit mengepalkan tinjunya dan pada saat ini nyala api keluar dari salah-salah jari Xiaoyan. Faktanya Xiaoyan terus-menerus memadatkan teratai api abadi di telapak tangannya. Sekarang Xiaoyan memiliki lengan penghancur dewa dan kekuatan dari tinju api fearless benar-benar akan segera melonjak. Semakin lama Xiaoyan mengumpulkan energi ini, maka kekuatan dari tinju yang akan dilesatkan oleh Xiaoyan benar-benar menjadi semakin kuat. Pada akhirnya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera berteriak ketika mengeluarkan teknik tinju api fearless. Tanpa banyak penundaan lagi, pada akhirnya kedua tinju saling berhadapan dan ledakan gerasa ketika terjadi. Kedua belah pihak pada saat ini saling terguncang bersama-sama dengan penuh amarah. Segala sesuatu di sekitar mereka pada saat ini tampak stagnan sebelum akhirnya gelombang kejut seketika menyapu dengan ganas. Semua hutan dan bukit di sekitar langsung rata dengan tanah begitu banturan ini terjadi. Gujiu dan yang lainnya juga pada saat ini segera melarikan diri dari sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menyadari bahwa pertempuran di antara kedua belah pihak akan dapat menyebabkan mereka terluka dalam sekejap mata. Sementara itu di pusat benturan begitu debu-bubu terbangan. Sesosok tubuh pada saat ini melesat ke belakang dan sosok ini memiliki wajah yang pucat. Sosok ini adalah Jiang Taiyi yang ternyata telah kalah dalam benturan bersama dengan Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini tidak menyerah dan terus melangkah maju. Xiaoyan membuka mulutnya dan pada saat ini Void Sattel segera dilesatkan menuju ke arah Jiang Taiyi. Di sisi lain Jiang Taiyi juga pada saat ini segera melesatkan teknik miliknya untuk berhadapan dengan Void Sattel. Kedua serangan pada saat ini saling berbenturan sementara sosok Xiaoyan dan Jiang Taiyi kembali beradu. Hanya dalam waktu singkat kedua belah pihak pada saat ini telah bertukar ratusan pertukaran. Di tengah-tengah pertempuran yang menghancurkan Jiang Taiyi pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik pedang iblis tebasan sepuluh arah. Energi yang kuat pada saat ini melonjak dari tubuh Jiang Taiyi. Ia mengeluarkan semua kekuatannya dan tampak ingin mengakhiri pertempuran dengan teknik tersebut. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini memiliki mata yang tegas ketika melihat Jiang Taiyi yang mengeluarkan teknik yang kuat. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan pedang berat misterius ketika mengeluarkan teknik Devouring Fire and Thunder Ruler. Teknik pedang berat pelahap api dan guntur ini adalah teknik yang baru saja dipelajari oleh Xiaoyan. Teknik ini juga mengandung energi yang akan dapat meningkatkan level dari teknik bertarung. Xiaoyan juga pada saat ini hanya menggunakan level terbawah dari teknik tersebut. Xiaoyan berpikir jika hanya untuk berhadapan dengan Jiang Taiyi maka teknik tingkat rendah ini sudah lah cukup. Pada akhirnya setelah kedua belah pihak bersiap dengan serangan masing-masing, kedua belah pihak segera melesatkan serangan mereka. Pedang berat Xiaoyan dengan pedang milik Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar saling dilesatkan satu sama lain. Benturan pada saat ini segera terjadi di antara kedua belah pihak. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Jiang Taiyi pada saat ini seketika terjadi di mana serangannya dihancurkan dengan mudah oleh Xiaoyan. Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Namun bersama dengan hal tersebut serangan Xiaoyan juga pada saat ini masih terus-menerus melesat ke arah Jiang Taiyi. Jiang Taiyi pun segera menggertakan giginya dan kembali mengeluarkan perisai tubuh Dewa Bintang. Namun pada saat ini kekuatan dari orijin Ki Jiang Taiyi benar-benar telah dikuras. Dengan begitu maka perisai ini benar-benar tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Xiaoyan. Jiang Taiyi pun hanya bisa menggertakan giginya memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melambaikan pedang berat misterius. Gelombang api dan guntur pada saat ini bercampur dan kekuatan serangan yang eksplosif dicurahkan ke pedang berat misterius. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan pedang berat misterius yang menghantam perisai Jiang Taiyi. Hanya dalam satu kali tarikan nafas pada akhirnya perisai tersebut benar-benar dihancurkan. Pedang berat Xiaoyan dengan kekuatan yang ganas seketika benar-benar menghantam tubuh Jiang Taiyi. Api dan guntur pada saat ini benar-benar menyelimuti tubuh Jiang Taiyi yang terlempar mundur. Sosoknya pada akhirnya segera menghantam tanah dan Jiang Taiyi benar-benar memuntahkan seteguk besar cairan merah. Jiang Taiyi pada saat ini menggertakan giginya memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melayang di langit. Meskipun Jiang Taiyi pada saat ini bisa menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Tetapi tampaknya Xiaoyan akan dapat menghancurkan Jiang Taiyi kapan saja. Apa yang difikirkan oleh Jiang Taiyi ini pada akhirnya benar-benar terjadi karena sosok Xiaoyan tiba-tiba sudah berada di hadapan Jiang Taiyi. Xiaoyan pada saat ini mengacungkan pedang berat miliknya ke arah Jiang Taiyi yang tidak bisa berkutik. Jiang Taiyi pada saat ini menyadari bahwa tampaknya kehidupannya benar-benar sudah berada di tangan Xiaoyan. Namun ia pada saat ini menghargai pertempuran sebelumnya dengan Xiaoyan. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sebelum ia mokat, bisakah Xiaoyan memberitahunya untuk terakhir kalinya dari alam manakah ia berasal?